selamat datang di channel Deka8000 kembali bersama Surya disini yes jadi hari ini kita akan mereview yang namanya Honda Gorilla ini motor-motor custom ya nah apa saja yang dimodifikasi di Honda Gorilla ini terus plus minus motor custom itu apa terus reviewnya ya walaupun kita riding cuma sekitar-sekitaran sini nah nanti kita ulas sekalian ya jadi itu 3 hal yang akan kita bahas di Honda Gorilla ini oke kita langsung aja masuk ke bagian pertama modifikasi dari si Honda Gorilla tapi sebelumnya saya parkir dulu let's go ini adalah Honda Gorilla custom 100cc ya jadi saya coba mencari historical dari Honda Gorilla itu sebenarnya ada nggak sih versi pabrikannya gitu kan saya coba cari-cari nggak nemu di Google ya yang ada memang versi custom yang keluar malah Honda Monkey gitu kan nah kawan-kawan kalau ada yang pernah tahu historical dari Honda Gorilla terus di kolom komentar dong dimana saya mesti ngeliat kalau saya nyari nggak ada soalnya ya oke kita langsung aja seperti yang saya bilang pertama kita lihat saja dulu modifikasi yang dilakukan ke Honda Gorilla ini apa saja oke seperti yang kita lihat jadi Honda Gorilla ini dari versi modifikasi udah pol-polan banget kelihatan dari si velgnya dia menggunakan CNC ini bro CNC ya monoblock ya ditemani sama ban Michelin City Grip ukuran 120x70 ring 10 ya udah patent banget nih terus dari sisi peranti pengreman peranti pengreman kalau memang kecil-kecil imut gini udah cakram depannya kaliper juga nggak main-main ya punya dari KTC ditemani sama selang rem dari TDR ya oke terus dari upside down ya upside downnya ini nggak kelihatan mereknya apa ya tapi menggunakan upside down udah keren banget nih motor ini ya terus dari spangpor depan dia udah menggunakan karbon ya karbon overlay ini terus lampu lampu disini menggunakan daymaker jadi keren banget kan pake daymaker kecil-kecil cabai rawit men terus dari sisi sein udah product aftermarket nah motor ini juga Gorilla ini juga menggunakan wind seal produk dari geba geba ya bukan geba ya nah kelihatan nggak nih geba ya hampir nggak kelihatan dari batoknya si headlamp batok headlamp ini dia menggunakan karbon juga karbon overlay juga sanger nggak sih lalu dari segitiga pemegangan si upside down ini juga bahannya juga sepertinya dari aluminium juga nih ya atas bawah cuman yang bawah rada hancur sepertinya dicowak karena saya nggak tau supaya bisa belok tuh gimana begin motor ini ya ini terus kita naik ke bagian stangnya stangnya juga disini modif juga nggak main-main master ramp menggunakan KTC kiri kanan lalu tabungnya juga menggunakan KTC tabung yang kecil ya terus holdernya disini menggunakan produk yang ya Honda yang jadul Honda Lawas ya tapi gripnya udah modern selang remnya ketinggalan tadi menggunakan TDR kiri kanan oh ya tampilan motor ini kan motor cowok gitu ya jadi pertama saya pikir ini adalah kopling ternyata ini adalah rem ini rem belakang dan ini adalah rem depan ya hampir kan nyaris tertipu terus dari speedometer dia menggunakan masih yang versi analog sudah jalan 398 kilo terus apa lagi nah ini tadi nggak ada mereknya nggak tahu mereknya apa nih upside downnya ya terus lewat lagi kan spion spion juga kelihatan ya karena Honda Gorilla ini kelihatannya kayak jadul gitu jadi dia menggunakan spion yang chrome yang model jadul gitu juga ya terus dari sisi tanky tanky masih tanky asli cuman ini di carbon ya di carbon overlay jadi kelihatan biar lebih modern dan lebih oke lagi jok jok juga udah di custom ini empuk banget joknya ini asli empuk banget joknya terus cuman yang sayang dari joknya ini adalah ini kurang rapi pengerjaannya ya kan agak miring gitu sayang banget ini kelihatan disini paling kelihatan banget ini segini ini segini sayang kurang geser dikit lagi cakep banget dengan motornya ya nah ini adalah mesin dari Honda Grand ya 100cc ya inilah kenapa tadi akhirnya Gorilla ini namanya Gorilla Custom ya karena ya ada yang neplokin mesin 100cc ada mesin 125cc ya terkandung seberapa gilanya gitu kan seberapa gila main motorin tapi kebanyakan neploknya neplok yang 100cc ya terus dari sisi blok mesinnya ini juga sudah di powder coating kalau kalian lihat ya jadi tidak mulus gitu jadi ada gerjil-gerinjilnya gitu ini powder coating terus kenal portnya juga bentuknya seperti ini kayak kenal port udang gitu ya kalau kalian tahu yang suka dua tak pasti ngerti kenal port udang terus disini ditemani sama anti panasnya sip kita bergerak sedikit shockbacker belakang motor custom bukan berarti motor asal jadi ya ini jadi shockbacker juga udah patent banget pakai sub tank punya YSS gold series seperti yang ditampilannya terus untuk kaliper belakang dia menggunakan KTC disini temannya selang rem TDR belakang juga pakai cakram juga belakangnya nih mantap abis ya ini mepet banget loh ini ini masih aman kok ban belakang miselin sama seperti depan city grip ukurannya sama juga seperti depan 120 per 70 ring 10 spagbor belakang dia menggunakan karbon karbon overlay juga ya terus detail yang saya suka dari si Honda Gorilla ini adalah untuk penempatan rak belakang ini ya diperhatikan banget detailnya sama si owner ya terus ini juga lampu scene aftermarket lampu stop juga aftermarket semua plat nomor juga menggunakan produk dari moon ice moon equip ya kita lihat kalau dari sisi sebelah kirinya ini juga tempat di bawah ini apa ini mungkin kalau ini dibuka ini kopong ya akhirnya dibikinkan ya penutup kayak gini ya karbon juga gak dangung-danggung kan terus ini juga penutup rantai juga karbon juga ini gearnya gear belakang ini gak ada angkanya ini gear belakangnya tapi gear belakangnya ini kecil banget gear belakangnya ya kecil banget ban belakang udah tadi ban belakang ya terus nah ini ada sedikit beda dari sisi tuas pemindah giginya ini kan ada sambungan nih ya mungkin karena dulu letaknya terlalu disini aneh gitu terlalu kakinya itu gak nyaman gitu ya dipotong lalu disambung seperti ini motor ini juga sudah menggunakan open air filter cuman ini mereknya gak kebaca apa ini saya gak bisa baca ini biasanya kan KNN biasanya cuman ini gak tau apa ya ini dia terus kita beranjak ke pertanyaan nomor 2 masalah legalitas motor custom ya kalau disini hal ini kita ngebahas Gorilla dulu ya kenapa jadi biasanya biasanya kalau motor Gorilla itu kan memang secara original ini yang saya cari gak ada biasanya banyak yang custom beda sama Honda Monkey Honda Monkey itu memang sudah ada dari Sononya itu dijual harganya 60-an kalau gak salah itu Honda jual warna kuning yang di display ada warna lain cuman saya gak hafal nah biasanya yang jual itu cuman jual rangka ya mesinnya gak ada makanya banyak kawan-kawan belinya Honda Grand karena murah ya lalu diambil mesinnya dimasukin ke Honda Gorilla nah terus surat-suratnya gimana nah itu dia masalahnya disana ada yang ngakali dengan kalau di Astra Grand itu kan ada nomor rangka biasanya disini biasanya kalau gak salah ya nah itu dipotong segitiganya kok segitiga apa nah nomor rangkanya itu ditempel las ulang mesinnya kan udah sama jadi nomor rangka sama nomor mesin udah balance nih nah jadi STNK-nya masih pake walaupun Astra Grand tapi itu oke lah kalau enggak bukan motor curian kan gitu nah ada juga yang diketrik ulang mumpah disini dibikinin nomornya ulang cuman terlalu beresiko dan ada juga yang cuek kalau cuek udah babah wis biarin aja gitu kan nah biasanya kalau yang cuek ini biasanya motornya adalah motor untuk motor weekend aja maksudnya bukan motor untuk ngumpul bukan motor untuk riding dipake tiap hari gitu lah pokoknya paling motor sabtu minggu weekend warrior aja seperti itu ya nah untuk yang nomor tiga feel test ride-nya nah tadi ini udah sempat saya coba ya karena motor ini adalah motor custom tapi custom ini bener-bener well built banget dibangun bener-bener dengan hati dengan seksama motor ini enak banget tadi di ini ya di riding walaupun gak jauh cuman feelnya udah berasa shockbacker depan walaupun gak jelas mereknya masih oke lah masih oke walaupun dia terlalu empuk shockbacker belakang empuknya masih oke tapi tidak begitu ngayun ya yes S Gold Series ya terus dari sisi handle-handle juga mantep banget pegangannya ya secara KTC ya gak abal-abal itu terus yang cuman hati-hati tadi adalah ini jangan dipikir ini kopling udah itu aja tuas kiri ini bukan kopling tapi rem belakang terus jognya juga karena ini juga untuk satu orang jadinya kita bisa puas duduk gitu kan ini juga karena gearnya juga kecil karena gearnya juga kecil jangkanya tarikannya juga berasa spontan banget ya jut-jut gitu dia tarikannya dan yang paling yang paling menawan hati dari si motor ini adalah pada saat di jalan nanti terutama lampu merah pasti akan banyak yang ngeliatin wuh motor apa itu ya motornya kecil banget kok imut banget itu bertertampilan nah kalau yang ngerti modif ngeliatin lagi wih buset karbonnya banyak banget gitu kan habis itu yang suka modif buset itu kok all out gitu sih modifnya gitu kan pokoknya jadinya keren banget dan di motor jadinya gitu nah cuman sayangnya di motor ini adalah akinya sewak jadi kita harus starter kaki manual kita aja shockbackernya ya wuh shockbackernya nyaman banget shockbackernya shockbackernya termasuk nyaman ya ya depan upside down saya gak tau merek apa cuman belakangnya udah pake apa tadi ya gold series SS gold series gila enak empuk banget belakangnya keren enak banget iya iya paling saya rasa demikian saja dulu review review complete ya dari si honda gorilla 100 cc ini antar custom gorilla custom ini ya jadi terima kasih sudah menonton video ini video 11 menit ini nanti kita ketemu lagi nanti di video mendatang sub indo by broth3rmax